Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan memastikan darahmu berceceran di mana-mana. Kincuan tidak tertarik dengan pertempuran itu. Tapi saat dia hendak pergi, dia berhenti dan menyeret Moon Wolf King. Kedua belah pihak sudah mulai berkelahi. Maaf, tapi apapun yang terjadi, siapapun yang mendapatkan buah surgawi dapat menemukan saya di sekte kekacauan. Saya Kincuan, saya dapat membantu anda menyempurnakan pil surgawi. Saya akan memberi anda dua. Kincuan pergi setelah mengatakan itu. Kamu menggertak, dari mana anak ini berasal. Kamu pikir kamu siapa untuk menyempurnakan pil surgawi? Betul, bagaimana bisa anak muda sekarang ini terlalu percaya diri dan sombong? Benarkah itu? Pria dengan buah surgawi itu bertanya. Tentu saja, kata Kincuan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Pria itu bertanya. Saya jamin, banyak orang di sini yang bisa bersaksi, kata Moon Wolf. Karena Dewi Bulan berani menjaminnya, maka aku akan memberikannya padamu sekarang. Kapan kamu bisa mendapatkannya? Pria itu bertanya. Sepuluh hari setelah kita meninggalkan dunia rahasia, kata Kincuan. Baiklah. Tidak peduli siapa yang benar atau salah, saudara Chang tidak ada di sini lagi. Dua pil surgawi, anda dan saya akan pergi bersama, masing-masing, kata pria itu. Itukah yang kau berikan padaku? Kincuan tidak tertarik dengan apa yang mereka bicarakan. Dia sudah berjalan maju dengan Moon Wolf King. Tapi Kincuan tersenyum pahit. Wanita ini tidak akan membiarkan dia mengambil risiko. Kebaikan apa yang akan dia dapatkan. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Semakin besar risikonya, semakin besar peluangnya. Keduanya terus maju. Banyak orang yang mengikuti, tapi masih banyak yang ingin menonton. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan keluarga Chang. Jalan ini tidak terlalu panjang. Setiap orang hanya bisa menyerang satu atau dua kali. Jika mereka melewatkannya, itu akan berakhir. Kincuan dan Moon Wolf King terus maju. Mereka hampir di akhir. Begitu mereka mencapainya, mereka akan bisa memasuki menara tiga tingkat. Tiba-tiba, mata Kincuan berbinar. Dia mengulurkan tangannya ke jurang. Mengaum. Cakar naga dewa Fajra. Suah. Sebuah labu kecil muncul di tangan Kincuan. Warnanya hijau giyok dan berkilau seperti batu giyok, seolah-olah air bisa menetes darinya. Itu hanya seukuran kepalan tangan bayi, dan gemuk seperti boneka kecil. Itu sangat tampan, dan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Labu kehidupan. Ketika Kincuan melihat benda ini, dia sangat terkejut. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar telah menemukan harta karun seperti itu. Kincuan segera menyimpannya. Beberapa orang melihatnya, sementara yang lain tidak. Raungan naga sebelumnya telah menarik perhatian banyak orang. Namun, pemimpin sekte kekacauan dan yang lainnya melihat labu kecil di tangan Kincuan. Dari mana dia mendapatkannya, itu pasti harta karun. Tanpa diragukan lagi, ini menyebabkan jantung pemimpin sekte kekacauan berdebar kencang. Dia tahu bahwa Raja Serigala Bulan takut dia akan berada dalam bahaya dan lebih suka mengorbankan sesuatu daripada mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak ingin Raja Serigala Bulan khawatir, jadi dia menyerah pada gagasan itu. Siapa yang mengira itu akan dikirimkan kepadanya? Bagaimana mungkin dia tidak menerimanya? Lebih jauh lagi, God of Life ini sangat berharga. Itu adalah barang yang menyelamatkan jiwa. Benda kecil ini bisa membentuk Life Liquid Droplets, dan dia bisa menghasilkan satu setiap bulan. Itu bisa digunakan untuk menyembuhkan luka, dan kekuatan hidupnya yang kuat bisa menyembuhkan luka fatal. Itu bisa menyelamatkan nyawa, dan itu juga bisa digunakan untuk meramu obat dan pil. Sayangnya, tetesan cairan kehidupan akan kehilangan efeknya setelah tiga hari di luar labu, jadi Kincuan tidak dapat mengumpulkannya. Life God of Life hanya bisa menyimpan satu tetes. Selama ada Life Liquid Droplet, dia bisa menghasilkan satu setiap bulan. Jika tidak cocok, maka itu akan selalu menjadi satu. Selain itu, tetesan cairan kehidupan ini dapat digunakan secara langsung untuk meningkatkan daya hidupnya, meredam tulangnya, menstabilkan fondasinya, dan memperkuat fondasinya. Kincuan tahu bahwa banyak orang memperhatikannya. Orang-orang ini berpengetahuan luas, dan mereka pasti bisa menebak apa yang dia pegang di tangannya. Beberapa bahkan bisa mengenalinya. Kekuatan, dia masih perlu menjadi lebih kuat. Dia masih belum bisa mengalahkan yang terkuat, tapi ahli normal juga tidak akan bisa membunuhnya. Terowongan ke lantai tiga muncul. Kincuan menarik Raja Serigala Bulan tanpa ragu-ragu dan berjalan ke dalam terowongan. Terowongan itu sangat besar, dan ada banyak orang yang masuk bersama Kincuan. Ada terowongan lain yang akan langsung mengirim mereka keluar dari Menara Iblis. Banyak orang juga memilih terowongan ini. Mereka tidak berani pergi ke lantai tiga, jadi mereka hanya bisa pergi. Jumlah orang yang memasuki lantai tiga kurang dari 30% dari jumlah total. Tapi orang-orang ini semuanya ahli, dan mereka semua berasal dari sekte dan keluarga. Setidaknya ada tiga hingga lima, dan paling banyak puluhan hingga ratusan. Ini untuk mencegah orang lain merencanakan sesuatu terhadap mereka. Kincuan dan Moon Wolf King hanya dua orang. Namun, Kincuan dan Moon Wolf King milik Chaos Sek, jadi sebenarnya, mereka bukan dua orang. Lantai tiga Menara Iblis. Saat Kincuan dan Moon Wolf King masuk, mereka muncul di sebuah lembah. Dan itu bukan hanya mereka berdua. Selain mereka berdua, ada rombongan lebih dari 20 orang. Kincuan tidak terbiasa dengan kekuatan di lima kota abadi, jadi dia tidak mengenal orang-orang ini. Tapi dia tahu sekte orang-orang ini tidak sederhana, karena sebenarnya ada lima ahli di antara mereka. Kincuan punya firasat buruk. Ketika mereka melihat Kincuan dan Moon Wolf King, mereka tersenyum. Senyum ini sepenuhnya mengungkap pikiran orang-orang ini. Yang di depan adalah seorang pria parubaya. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia juga tidak jelek. Dia juga tidak muda. Auranya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki seorang pemuda. Serahkan buah surgawi dan labu, dan aku akan membiarkanmu pergi, kata pria parubaya itu. Dia sangat langsung. Pria itu sudah melihat Kincuan mendapatkan labu itu. Jika aku menyerahkannya, tidakkah kamu akan membunuhku? Kincuan tersenyum. Mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Karena orang-orang ini merampok, mereka harus melenyapkannya. Lagi pula, sekte kekacauan adalah faksi besar. Mereka tidak ingin kehilangan reputasi mereka, dan jika orang lain tahu bahwa mereka memiliki buah surgawi dan labu, itu akan sangat menyusahkan. Jadi mereka pasti akan membunuh Kincuan dan Moonwolf King. Nak, kamu cukup pintar. Jika Anda mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte yang sejati, Anda tidak harus mati, kata pria parubaya itu setelah berpikir sejenak. Tujuan pria parubaya itu jelas. Dia menginginkan buah surgawi dan labu. Ada pun apakah dia akan membunuh Kincuan dan labu atau tidak, itu tergantung pada suasana hatinya. Wanita itu secantik peri, jika dia bisa menjadi wanitanya. Aku akan memberimu kesempatan, bawa orang-orangmu dan keluar dari sini, kata Kincuan dingin. Dia tidak menyukai pria ini, dan dia terus menatap Moonwolf King. Bagus sekali, kamu akan mati, namun kamu masih sangat sombong. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan buah surgawi dan labu, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Pria parubaya itu marah. Dia adalah pemimpin dari sekte yang sejati. Dia sangat penting. Yue Yue, saatnya membunuh seseorang, kata Kincuan, lalu mengaktifkan mantra lima elemen Buddha suci. Sembilan bunga yang didewakan dan mantra yang didewakan. 972. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Cahaya kemasan menyapu, langsung mengurangi kekuatan mereka sebesar 20%. Wajah pemimpin Master Sekte yang sejati berubah sedikit. Bagaimanapun, dia telah kehilangan 20% dari kekuatannya. Ini menyebabkan dia tanpa sadar panik. Kemampuan ini benar-benar sedikit menantang surga. Niat Kegelapan. Kincuan melepaskan konsep kegelapannya ke arah lawannya. Bayangan abu-abu menyelimuti mereka. Kincuan dan Raja Serigala Bulan dapat melihat mereka dengan jelas, tetapi mereka terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Kecuali mereka bisa membebaskan diri dari kehendak kegelapan Kincuan, mereka tidak akan bisa melihat apapun. Sua. Moon Wolf King bergerak. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat serangan Ahli Mutlak, dan yang sekuat Moon Wolf King pada saat itu. Serangan Energi Campuran Serigala Bulan. Pemimpin Sekte True Yang Sekte merasakan bahaya dan secara naluriah diblokir. Ini karena serangannya terlalu cepat. Saat Darkness Inten mendarat, Moon Wolf King menyerang, secepat kilat. Seberkas cahaya bersinar dengan gemilang. Ledakan. Rana pemimpin Sekte True Yang Sekte lebih tinggi dari Moon Wolf King, tetapi setelah dilemahkan oleh Kincuan, kekuatan Moon Wolf King meningkat lebih dari 10 kali lipat, langsung melampaui dia. Selain itu, pemimpin Sekte True Yang Sek buru-buru memblokir serangan ini. Pemimpin Sekte True Yang Sek diledakkan oleh Moon Wolf King. Sua. Cahaya menyala, menghilangkan niat kegelapan Kincuan. Niat kegelapan adalah niat normal, tapi sangat praktis. Itulah mengapa kebanyakan Ahli memiliki harta atau kemampuan yang bisa menghilangkannya. Niat kegelapan Kincuan sangat kuat, tetapi kemampuan Sekte Yang Sejati untuk menghilangkan kegelapan juga sangat kuat. Kincuan tidak terkejut bahwa konsep kegelapan telah dihilangkan. Konsep kegelapannya sendiri tidak cukup tinggi. Dia percaya bahwa di masa depan, konsep kegelapannya pasti akan menjadi titik terang. Ini karena tidak banyak orang yang bisa menghilangkan konsep kegelapannya di masa depan. Sekte Yang Sejati tidak memiliki lima ahli absolut. Ketika mereka melihat pemimpin Sekte mereka terluka, mereka terkejut, tetapi mereka dengan cepat mengepung Raja Serigala Bulan. Kincuan tersenyum dingin dan memanggil tiga binatang harta karunnya dan beruang naga emas bumi besar. Kincuan bergabung dalam pertempuran juga. Dia langsung muncul di samping Moon Wolf King. Niat bela diri Sejati Naga Ilahi. Naga pertempuran mistik kuning. Serangan Naga Ilahi. Mengaum. Bayangan Golden Divine Dragon hampir terlihat saat ia menyerbu ke depan dengan keras. Seolah-olah menghancurkan, itu langsung menyebarkan lebih dari 20 orang di sisi yang berlawanan. Naga melonjak. Pengeboran Lubang Dewa. Ini adalah orang yang paling malang yang dibunuh oleh binatang buas Kincuan. Ini karena dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi setelah dilemahkan, dia sudah hampir menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Meskipun King Kong Rat hanya berada di tahap earth celestial, dengan bantuan formasi mantra dan posisi Dewa Sembilan Bunga, ia hanya menggunakan keterampilan ilahi untuk menyerang bagian target yang lemah. Bahkan yang terkuat dari yang terkuat pun tidak akan mampu menahannya. Armor Dewa Perang Adamantin. Setelah menembus Fajra Griddao, kekuatan fisik Kincuan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Kehendak Pertarungan Fajra. Ditambah dengan alam niat bela diri sejati naga ilahi, Kincuan bahkan bisa melawan ahli tertinggi yang lemah. Paling tidak, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Raja Serigala Bulan berbeda. Dia bisa sangat melukai targetnya dengan satu serangan, terutama ketika Kincuan dan Treasure Beast bekerja sama dengannya. Dalam waktu singkat, lebih dari sepuluh orang dari sisi lain telah jatuh. Di antara mereka ada tiga ahli tertinggi. Kepala sekte yang sejati juga terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pemimpin sekte yang sejati berpikir bahwa ini akan menjadi pertempuran sepihak, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia sepenuhnya salah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kelompoknya yang terdiri dari dua puluh orang, lima di antaranya sangat kuat, dan tiga di antaranya beberapa tingkat lebih tinggi dari Moon Wolf King, akan mampu melawan sama sekali dalam keadaan seperti itu. Kami mengakui kekalahan, kami mengakui kekalahan. Tidak ada yang namanya mengakui kekalahan. Kincuan mencibir. Kami akan membeli hidup kami. Kami akan membeli hidup kami. Setelah kami membunuhmu, mereka secara alami akan menjadi milik kami. Kincuan tersenyum. Ada beberapa hal yang bisa aku dapatkan bahkan jika kamu membunuhku, tapi aku bisa memberikannya padamu. Membunuh kami hanya masalah menganggupkan kepalamu ke tanah. Membunuh kami tidak akan memberimu keuntungan apapun. Begitu banyak dari orang-orang kami mati, dan kemarahanmu seharusnya meredah. Lepaskan kami, dan kami akan memberimu harta. Kami tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Harta karun. Tidak mudah mendapatkan harta karun. Keluarkan. Jika aku puas, aku akan mengampunimu, kata Kincuan. Kamu harus berjanji kepada kami. Kalau tidak, jika kamu mengatakan kamu tidak menyukainya, jangan khawatir. Itu benar-benar harta karun, kata Kepala Sekte yang sejati. Bahkan jika aku berjanji padamu, apakah kamu tidak takut aku tidak akan menepati janjiku? Kincuan bertanya. Kami tahu bahwa kata-kata Dewi Bulan sangat berharga. Kincuan tertegun. Dia memandang Moonwolf King dan berkata, Oke, aku berjanji padamu. Kepala Sekte yang sejati mengeluarkan sebuah lukisan dan memberikannya kepada Kincuan. Kincuan mengambilnya dan tertegun. Hanya dengan satu sentuhan, Kincuan dapat merasakan bahwa bahan lukisan itu bukanlah kertas atau kulit. Namun, yang paling membuatnya tertarik adalah lukisan itu adalah diagram Taiji, juga dikenal sebagai diagram ikan Yin Yang. Kincuan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan tenggelam ke dalamnya. Yin dan Yang tidak ada habisnya. Langit dan bumi dimulai sebagai kekacauan dan kemudian terpecah menjadi Yin dan Yang. Itu memang harta karun, tapi aku tidak tahu digunakan untuk apa. Kepala Sekte yang sejati tergagap. Dia takut Kincuan akan mengingkari kata-katanya, jadi dia mengatakannya dengan cepat. Kamu bisa pergi. Ingat apa yang kamu katakan. Jangan muncul di hadapanku di masa depan, kata Kincuan tanpa mengangkat kepalanya. Kepala Sekte yang sejati dan yang lainnya segera pergi. Kincuan mengedarkan Yin dan Yang Dao dan membungkus kekuatan Dewa Yin dan Yang di sekitar diagram Yin Yang. Sua. Diagram Yin yang menghilang. Kincuan tersenyum. Diagram Yin yang muncul dalam kesadarannya. Hampir bersamaan. Uuh. Bumi surgawi tahap 6. Tahap surgawi bumi 7. Yin dan Yang Dao. Tahap kehampaan dan integrasi. Mata Kincuan berbinar, seperti yang diharapkan dari harta karun. Benda ini hanya berguna bagi orang yang mengolah Yin dan Yang Dao. Yin dan Yang Dao Kincuan telah mencapai tahap kekosongan dan integrasi. Itulah sebabnya dia bisa memperbaiki diagram Yin Yang dengan mudah. Tentu saja, ada juga benih api Yin Yang, pil Yin Yang dan kekuatan Dewa Yin dan Yang. Bahkan fisik Kincuan dapat dianggap sebagai fisik Yin dan Yang. Dia menerobos dua tahap berturut-turut dan mencapai tahap ketujuh dari tahap surgawi bumi. Yin dan Yang Dao awalnya berada di tahap kekosongan dan integrasi, tapi sekarang berada di tahap kekosongan dan integrasi. Jangan remehkan terobosan kecil ini. Kekuatan sebenarnya bisa sangat ditingkatkan. Seperti yang diharapkan dari harta karun. Dia baru saja menyempurnakan diagram Yin Yang dan Dia telah menerima manfaat yang begitu besar. Saat ini, itu hanya bisa dianggap sebagai tahap pertama. Misalnya, lima elemen Dewa dan Buddha Kincuan berada pada tahap kelima, tetapi diagram Yin yang hanya pada tahap pertama. Diagram Yin yang terus-menerus memancarkan kekuatan Yin dan Yang ke dalam tubuh Kincuan, membuat tubuh dan tulangnya mengeras. Kincuan terkejut. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar menjadi fisik kedua yang legendaris, fisik Dewa Yin dan Yang. Masih ada dua kristal surgawi yang tersisa. Kincuan menggunakannya tanpa ragu-ragu. Diagram Yin yang tahap kedua. Diagram Yin yang tahap ketiga. Tubuh Kincuan tidak banyak berubah. Hanya ada satu perubahan. Kekuatan Yin dan Yang yang dipancarkan oleh diagram Yin yang dua kali lebih banyak daripada saat di tahap pertama. Dengan cara ini, tempur tubuhnya dua kali lebih cepat. Juga, ketika dia menggunakan Yin dan Yang Dao atau keterampilan bela diri yang berhubungan dengan Yin dan Yang Dao, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. 973. Harta karun adalah barang yang sangat bagus. Kincuan merasa sangat puas. Perjalanan ke Menara Iblis ini sangat berharga. Ini baru lantai tiga, dan dia serta Moon Wolf King sudah menemukan sesuatu. Ini adalah lembah kecil. Setelah pertempuran sebelumnya, Kincuan tidak khawatir lagi. Dengan Moon Wolf King dan dia bekerja sama, tidak banyak yang bisa mengancam mereka. Tapi Menara Iblis itu sendiri penuh dengan bahaya. Jadi dia harus berhati-hati. Lembah ini adalah salah satu pintu masuk ke lantai tiga. Mereka yang memasuki lantai tiga akan muncul di sebuah lembah kecil. Setelah melewati lembah ini, mereka akan mencapai Menara Iblis yang sebenarnya. Kemudian persidangan akan dimulai. Bahaya akan muncul dari waktu ke waktu dalam persidangan. Pada saat yang sama, mereka harus berhati-hati terhadap pesaing. Dari lantai tiga dan seterusnya, akan ada harta di setiap lantai. Siapapun yang lebih cepat akan mendapatkannya. Harta karun di setiap lantai berada di tengah, dan lembah kecil ini berserakan. Jaraknya hampir sama. Pintu masuk ke lantai empat juga berada di dekat harta karun. Juga, harta itu tidak ada di sana untuk Anda ambil. Sepertinya ada bahaya di sekitar. Jika Anda ingin mengambil harta, Anda membutuhkan kekuatan. Setelah melewati lembah dan berjalan keluar, Kincuan terkejut. Pintu masuk lembah dikelilingi oleh manusia mekanik dan binatang mekanik yang padat. Bahkan ada dewa bumi dan yang kuat. Ada ratusan dari mereka. Kincuan merasa kulit kepalanya mati rasa. Inilah satu-satunya cara. Ini adalah lantai tiga. Seharusnya tidak terlalu menakutkan. Lantai tiga lebih sulit daripada lantai empat, lima, dan bahkan enam. Tentu saja, jika kamu mengandalkan kekuatan kasar, kamu tidak akan bisa melewatinya. Moon Wolf King memandang Kincuan dan tersenyum. Oh, apakah Yueyue punya ide bagus? Kincuan tersenyum. Aku punya cara. Coba lihat. Jika kamu tahu Matrix, kamu seharusnya bisa melihatnya, kata Moon Wolf King. Kincuan terkejut. Dia tidak memikirkan itu. Mata emasnya menoleh dan tersenyum. Ini benar-benar Matrix. Tidak perlu mengandalkan kekerasan. Mengandalkan kekuatan kasar membutuhkan banyak prajurit yang kuat, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Binatang mekanik dan pria mekanik terbuat dari bahan khusus. Yang kuat tingkat rendah tidak bisa menghancurkan mereka. Jika dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, dia hanya perlu menghancurkan empat boneka mekanik untuk melumpuhkan semua boneka mekanik dan binatang mekanik di sini. Meskipun mudah untuk mengatakannya, itu sangat sulit untuk dilakukan. Kekuatan keempat boneka mekanik itu tidak kuat. Mereka memiliki kekuatan surgawi bumi yang sempurna, tetapi posisi mereka sangat istimewa. Mereka dikelilingi oleh boneka mekanik lainnya. Bagaimana kalau masing-masing dua? Tanya Raja Serigala Bulan. Baiklah. Raja Serigala Bulan bergerak. Sosoknya memiliki pesona surgawi, dan tidak ada setitik pun debu di tubuhnya. Kakinya tidak pernah menyentuh tanah, dan dia dengan mudah menganyam melalui boneka mekanik. Dia sesekali menyerang, meminjam kekuatan boneka untuk bergerak melewatinya. Dia seperti awan bersalju. Kincuan memalingkan muka. Kekuatan Moon Wolf King sudah menakutkan, tetapi dengan buff Kincuan, tidak perlu khawatir. Sebelum datang ke sini, Moon Wolf King yakin bahwa dia dapat menggunakan buffnya untuk melewati 10 level menara. Ini hanya level ketiga, jadi dia tentu saja tidak menganggapnya serius. Kincuan juga pindah. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan Moon Wolf King. Sembilan langkah penyeberangan Yin yang istananya juga telah mencapai tahap penyempurnaan kekosongan. Setiap langkah yang dia ambil menyebabkan resonansi misterius, menyebabkan boneka mekanik dan binatang mekanik di sekitarnya berhenti sejenak. Jedah sesaat ini sudah cukup bagi seniman bela diri seperti Kincuan dan Moon Wolf King. Kincuan memegang Forging God Hammer di tangannya. Boom-boom-boom. Ketika Kincuan menghadapi boneka mekanik dan binatang mekanik di bawah level ultimate expert, dia langsung mengirim mereka terbang. Ketika dia bertemu dengan boneka mekanis tingkat pakar tertinggi dan binatang mekanis, dia menggunakan keterampilan gerakannya untuk bergerak cepat melalui mereka. Terkadang, seperti ini, lebih mudah berurusan dengan mereka ketika jumlah mereka lebih banyak. Lagi pula, boneka mekanik dan binatang mekanik ini bukanlah manusia sungguhan. Mereka kurang kecerdasan dan ketangkasan, jadi mereka menggunakan formasi untuk menebusnya. Tapi Kincuan juga ahli dalam formasi, jadi ini mengalahkan diri sendiri untuk Kincuan. Yin yang menempa palu dewa. Jalan penempaan jiwa. Bang. Dengan satu pukulan palu, boneka mekanik yang perlu dihancurkan kehilangan salah satu lengannya. Itu mengambil langkah yang salah. Kincuan memukul lagi. Bang. Kali ini, itu adalah kaki. Itu jatuh ke tanah. Dia dengan mudah menghancurkan boneka mekanik. Segera, Kincuan dan Moon Wolf King masing-masing menghancurkan dua boneka mekanik. Eksistensi menakutkan ini menjadi dekorasi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka berdua berjalan keluar dan menuju ke tengah. Sepanjang jalan, mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Fokus utama tingkat ketiga adalah formasi mekanis. Jika mereka bisa menghancurkannya, maka level ketiga tidak perlu ditakuti. Segera, Kincuan mencapai pusat tingkat ketiga. Kincuan sangat ingin tahu tentang harta karun apa yang ada di tingkat ketiga. Untungnya, Kincuan dan Moon Wolf King adalah yang pertama tiba. Eh. Ketika Kincuan melihat apa yang disebut harta karun, dia tertegun. Itu adalah boneka mekanik. Itu sangat kecil, tingginya hanya tiga kaki. Itu tampak seperti anak kecil, sangat kecil, seperti anak berusia empat atau lima tahun. Yang terpenting, itu tidak seperti boneka mekanik lainnya. Bahan pembuatannya berbeda. Tubuhnya berwarna emas seperti logam, tapi terlihat sangat fleksibel. Sama seperti kulit emasnya, tidak terlihat kaku sama sekali. Mata emasnya menoleh. Singkatnya, Kincuan akhirnya mengerti. Karena mereka berdua tiba di sini terlalu cepat, pemilik pagoda iblis tingkat 10 memperlakukan boneka ini sebagai hadiah mereka. Ini adalah boneka yang bisa tumbuh ke tingkat demigod, yang telah dibuat oleh pemilik pagoda iblis selama setengah hidupnya. Boneka tingkat setengah dewa. Tingkat setengah dewa, Kincuan hilang. Dia tidak tahu. Sejauh ini, dia hanya tahu bahwa setelah yang terkuat adalah level Celestial, dan setelah itu adalah level Half Sein. Seseorang akan berjalan di jalan Transcendensi. Setelah Half Sein adalah level Sein. Pada titik ini, seseorang akan dianggap Transcendensi. Setelah level Sein, Kincuan tidak tahu. Tidak ada Celestial di Zone of Chaos, apalagi Half Seins. Dia tidak tahu seberapa kuat Kincuan tingkat demigod ini, tapi itu pasti lebih kuat dari tingkat Sein, bahkan mungkin jauh lebih kuat. Tentu saja, boneka ini hanya memiliki potensi seorang demigod. Itu bisa tumbuh dengan sendirinya, tapi apakah bisa mencapai level itu tidak diketahui. Misalnya, harta karun Kincuan juga memiliki potensi demigod. Raja Serigala Bulan mengambil boneka kecil itu sambil tersenyum, tetapi saat dia menyentuhnya, cahaya kemasan bersinar dan bersinar terang. Itu secara otomatis mengenali tuannya. Ini diatur oleh pemilik menara. Orang pertama yang menyentuh boneka itu secara otomatis akan mengenalinya sebagai tuannya. Ketika semuanya sudah tenang, boneka itu memeluk kaki Moon Wolf King. Itu bersinar dengan cahaya kemasan dan sangat cantik. Itu androgini, dan sepertinya sangat terikat dengan Moon Wolf King. Mata emasnya sangat indah. Moon Wolf King membeku beberapa saat sebelum berbalik untuk melihat Kincuan. Aku tidak tahu akan seperti ini. Bukankah itu bagus? Kincuan tersenyum. Benda kecil ini sangat kuat. Ku rasa lebih baik aku mengikutimu, kata Moon Wolf King. Aku punya beberapa binatang buas. Cukup. Aku merasa lebih baik mengikutimu. Aku merasa nyaman, kata Kincuan dengan gembira. 974. Boneka emas itu memiliki tangan dan kaki, dan botak. Itu tampak seperti King Kong kecil yang lucu. Meskipun terlihat bagus, itu tidak terlihat sangat mengesankan. Mata Kincuan berbinar. Dia bisa membuat baju besi kecil untuknya. Dia juga memiliki batu keras abadi emas. Dia bisa membuat kemeja emas dan sepatu bot. Kepala botak itu bisa dijadikan helm. Itu pasti akan terlihat bagus, mengesankan, dan tampan. Boneka itu tampaknya memiliki tingkat kecerdasan dan emosi tertentu. Itu seperti anak kecil. Setelah mengenali Moon Wolf King, itu hanya akan mengelilinginya. Raja Serigala Bulan sangat senang. Dia mengulurkan tangan dan menepuk kepala botak pria kecil itu. Apakah menurutmu dia menginginkan seorang anak? Tanya Moon Wolf King sambil tersenyum. Jika Anda melakukannya, kami dapat memilikinya, kata Kincuan sambil tersenyum. Omong kosong. Aku tidak mau. Moon Wolf King tersipu dan melirik Kincuan. Lalu dengan siapa kau akan makan? Kincuan semakin cemas. Bajingan, apakah kamu meminta pemukulan? Moon Wolf King mendengus. Kincuan tersenyum. Anak-anak kita akan terlihat sama baiknya. Masih belum? Kata Moon Wolf King, tersipu. Kincuan menatap wajahnya yang imut dan mau tidak mau memeluknya. Dia mengusap hidungnya ke hidungnya. Suara mendesing. Kalian berdua pasti dalam suasana hati yang baik. Ini adalah pesta bagi mata untuk melihat Dewi Bulan mencium seorang pria. Suara sumbang terdengar. Sekelompok orang muncul. Kecepatan orang-orang ini sangat cepat. Kincuan dan luta baru tiba sebentar, tapi orang-orang ini sudah tiba. Tapi Raja Serigala Bulan telah mengambil harta karun di lantai tiga. Kincuan dengan enggan melepaskan Moon Wolf King dan melihat keseberang. Ekspresi Moon Wolf King sangat serius. Kincuan, mereka dari Monster Palace. Istana Monster. Saya belum pernah mendengar tentang mereka. Kincuan tertegun. Mereka adalah vaksi yang kuat dari zona kekacauan. Mereka bahkan lebih kuat dari sekte kekacauan, kata Raja Serigala Bulan. Kincuan menatap pria yang baru saja berbicara. Em, dia benar-benar setan. Pria ini sangat tampan, sangat maskulin, sangat liar, dan terlihat sangat muda. Ini adalah karakteristik ras iblis. Dia mengenakan jubah brokat seputih salju dan menonjol dari kerumunan. Dia memiliki pesona jantan yang tak terlukiskan. Bahkan pria akan merasa bahwa dia sangat tampan dan tampan. Sial, dia cantik. Dia hampir setampan aku, gumam kincuan. Of. Moon Wolf King secara alami mendengarnya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Matanya yang indah penuh dengan senyuman saat dia menatap kincuan. Kincuan tertegun. Sepasang mata ini saja, sepasang mata ini saja sudah cukup. Kamu di sini lagi, Raja Serigala Bulan senang. Hanya kincuan yang akan membuatnya bahagia saat melihatnya seperti ini. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Apa masalahnya? Ada lebih dari 20 orang di sisi lain. Pria itu tersenyum dan berkata, Aku benar-benar iri padamu. Mereka akan segera datang. Apakah kamu akan menyerahkan harta itu sendiri? Atau kamu ingin aku yang melakukannya? Orang-orang di Istana Iblis sangat lugas. Kincuan melirik mereka dengan jijik dan mengabaikan mereka. Sua. Kincuan membawa Moon Wolf King bersamanya dan memasuki lorong ke lantai 4. Langkah 9 Istana Yin yang melintasi dunia sangat kuat. Ada alasan lain mengapa kincuan kabur. Dia merasakan bahwa seseorang akan datang. Ketika saatnya tiba, orang-orang yang datang pasti mengira bahwa harta karun itu ada di tangan Istana Iblis. Orang-orang di Istana Iblis tidak menyangka kincuan melakukan ini. Ketika mereka ingin mengejarnya, dia sudah menghilang di lorong menuju lantai 4. Desir-desir. Banyak orang muncul dan melihat Istana Iblis. Semuanya, harta karun itu telah diambil oleh Dewi Bulan Sekte Kekacauan dan pemuda itu. Mereka baru saja memasuki lorong, kata pria dari Istana Yao. Setan 3, menurutmu apakah ada yang akan mempercayaimu? Kata seorang pria dengan jijik. Percaya atau tidak, toh kita tidak mendapatkannya. Ayo pergi. Orang-orang dari Istana Iblis berjalan menuju lantai 4. Tidak ada yang menghentikan mereka. Ini adalah lantai 3. Dikatakan bahwa semua hal baik ada di sana. Selain itu, ada begitu banyak orang di sini. Tidak ada yang mau menonjol. Selain itu, Istana Iblis sangat kuat. Kincuan dan Moon Wolf King memasuki lantai 4 Menara Iblis. Ini. Kincuan merasa bahwa tempat dia berada sangat nyata. Formasi Setan Langit. Mata Dewa Emas tercengang saat melihat formasi di sini. Itu sangat megah. Ini bukan formasi Setan Langit biasa. Apapun yang benar-benar bisa disebut formasi besar sangatlah menakutkan. Formasi besar yang diatemui di masa lalu tidak seberapa dibandingkan dengan formasi besar di depannya. Kita hanya perlu melewati formasi ini, kata Moon Wolf King. Yuiwe kecil, bisakah kamu lewat? Tanya Kincuan. Menjijikan. Yuiwe kecil. Bayi kecil, Kincuan juga jijik pada dirinya sendiri. He he. Moon Wolf King tertawa dan menatap Kincuan. Menjijikan dirimu sendiri. Tentu saja tidak. Sayang, beri aku reaksi. Aku hanya memaksakan diri, kata Kincuan dengan wajah pahit. Reaksi seperti apa yang kamu inginkan. Kamu bisa mengatakan sesuatu. Jika kamu menelponku juga, itu akan lebih baik, kata Kincuan sambil tersenyum. Raja Serigala Bulan menggigil. Aku tidak bisa. Sepertinya kamu masih belum cukup mencintaiku. Seorang pria hebat pernah berkata bahwa selama kamu cukup mencintai seseorang, kamu dapat melakukan apa saja untuk mereka. Jangan mengucapkan kata-kata lembek, kata Kincuan sambil tersenyum. Moon Wolf King memandang Kincuan dengan kesal dan memeluk lehernya. Dia berbisik di telinganya, aku akan memuaskanmu hari ini. Kamu juga hartaku. Harta. Tubuh Kincuan bergetar dan dia tertawa. Dia berbicara dengan sangat kasar, tetapi kedengarannya sangat bagus. Dia dengan penuh kasih memeluknya dan memasuki formasi. Moon Wolf King menemukan bahwa dia perlahan berubah dengan pria ini. Dia bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak berani dia pikirkan sebelumnya. Tetapi dia menemukan bahwa perasaan ini sangat baik. Itu sangat santai dan bahagia. Itu tidak sepi seperti sebelumnya. Dunia tampaknya memiliki lebih banyak warna sekarang. Dengan kekuatan Kincuan, melewati formasi itu sangat mudah. Tapi dia mengabaikan satu masalah. Ini bukan pertama kalinya banyak orang datang ke Menara Iblis ini, jadi mereka sudah familiar dengan jalannya. Kincuan masih perlu mengamati. Ketika mereka meninggalkan formasi, dia menemukan sudah ada tiga kelompok orang di sana. Di antara mereka adalah orang-orang dari Istana Iblis. Harta karun itu berada di atas platform batu giyok putih di tengahnya. Di sekitar platform batu giyok putih ada empat ular seputih salju. Setiap ular putih hanya memiliki panjang tiga kaki. Mereka seputih batu giyok dan sebening kristal. Mereka seperti karya seni, tapi tidak ada yang berani mendekatinya. Di tengahnya, ada sebuah piring. Ada tiga telur seukuran kurma. Telur ular putih. Ini adalah hal-hal yang baik. Ular putih ini adalah white jade immortal snakes. Satu-satunya cara untuk menjinakkan mereka adalah dengan mengambil telurnya. Mereka memiliki potensi untuk tumbuh ke alam abadi, tetapi mereka hanya bisa mencapai alam abadi paling banyak. Ini adalah eksistensi yang didambakan semua orang yang hadir. Tidak ada dewa di zona kekacauan. Ular giyok putih abadi ini memiliki potensi untuk mencapai alam abadi. Selain itu, bahkan jika mereka tidak bisa mencapai alam abadi, selama mereka punya cukup waktu, mereka masih bisa menjadi ahli tertinggi. 975 Telur white jade immortal snake sangat berharga bahkan orang biasa pun bisa menjinakkannya dengan darah mereka. Setelah white jade immortal snake menjadi binatang jinak, orang biasa akan dipelihara dan ditempa oleh telur white jade immortal snake. Perlahan, mereka melepaskan diri dari menjadi orang biasa dan menjadi seorang seniman bela diri. Ini adalah bagian paling berharga dari telur white jade fire snake. Kincuan memikirkan keluarganya, dan dia membutuhkan tiga telur white jade immortal snake ini. Tapi tidak mudah merebutnya dari orang-orang ini. Dia harus memikirkan cara. Juga, keempat ular peri giyok putih semuanya adalah ahli puncak. Mereka tidak beracun, tapi tubuh mereka secepat kilat. Tubuh mereka setajam berlian. Mereka bahkan bisa menembus tubuh ahli puncak. Tapi karena mereka melindungi telur, mereka tidak akan diserang kecuali berada dalam jarak 5 meter dari telur. Jika empat ular peri giyok putih menyerang pada saat yang sama, bahkan ahli puncak pun akan terbunuh seketika. Semakin banyak orang berkumpul di sini. Semakin banyak orang telah melewati formasi. Tidak ada yang mengira barang-barang di lantai empat begitu berharga. Mereka semua ngiler. Mereka ingin pergi dan mengambil telur untuk diri mereka sendiri. Tapi tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sekitar. Tidak ada yang ingin menjadi target semua orang. Plus, ada empat white jade fire snakes. Mereka tidak akan cemburu. Semua orang ada di sini. Bukan ide yang baik untuk membuang waktu seperti ini. Bagaimana dengan ini? Mari kita semua menyerang bersama. Tapi ingat, jangan saling serang. Siapa yang mendapatkan telur lebih dulu akan menjadi orang yang paling terampil. Jika ada yang menyerang teman, kita bisa menyerang sebagai kelompok, kata seorang pria parubaya. Dia adalah pemimpin istana penjara surga. Dia pasti salah satu orang terkuat di zone of chaos. Jika istana yao lebih kuat dari sekte kekacauan, maka istana penjara surga pasti lebih kuat. Banyak orang setuju dengan kata-kata pemimpin. Baiklah, itu ide yang bagus. Mari kita semua mengandalkan keahlian kita sendiri. Ingat, jangan saling serang. Kalau tidak, bahkan jika kamu mendapatkan harta itu, kamu akan mati. Semuanya, besiaplah. Kita akan memperebutkan telur ular nanti. Jika kamu mendapatkannya, nasibmu akan berubah. Kamu akan mencapai puncak dalam satu langkah. Di masa depan, kamu akan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia. Zona kekacauan, Anda akan dapat minum anggur terbaik, memiliki wanita tercantuk. Tidak, aku harus mendapatkannya. Aku harus mendapatkannya bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Aku menyarankanmu untuk tidak menjadi pejuang kematian. Bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawamu, itu bukan giliranmu. Bagaimana jika? Apakah kamu memiliki 10 ribu nyawa? Orang-orang di sekitarnya semua berteriak, tetapi tidak ada yang melangkah maju. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mengetahui bahwa ada 4 white jade imortal senakes di sana. Melangkah maju hanya akan mendekati kematian. Selain itu, begitu banyak ahli yang belum bergerak. Pada saat ini, sesosok muncul dan melayang menuju platform batu giyok putih. Itu adalah seorang wanita. Kincuan juga tertegun. Seorang wanita yang bisa menyaingi Moon Wolf King. Pakaiannya lebih putih dari salju. Gayanya tak tertandingi, dan kecantikannya menindas. Dia seperti bunga teratai salju terdingin di dunia, dan rasa dingin yang menusuk tulang menyebar. Matanya seperti bulan dan bintang yang cerah, dan kulitnya seputih salju. Dia seperti makhluk abadi yang datang dari surga. Wow, permaisuri kekacauan ada di sini. Dia bergerak. Sangat cantik, secantik Dewi Bulan. Tapi status permaisuri kekacauan sangat tinggi. Dia mewakili salah satu dari sedikit orang dengan otoritas tertinggi di zona kekacauan. Dikatakan bahwa dia memiliki token tertinggi dari zona kekacauan. Saya mendengar bahwa dia pasti akan menerobos dan mencapai alam abadi dalam sepuluh tahun. Apakah aku terlihat bagus? Moon Wolf King tersenyum pada Kincuan. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan bayiku. Kincuan tertawa. Benar-benar. Moon Wolf King memandang Kincuan sambil tersenyum. Benar-benar. Kincuan menggelengkan kepalanya. Benarkah? Lihat wajahnya yang panjang itu. Dia tanpa ekspresi, seperti seseorang yang berhutang uang. Dia tidak baik sama sekali. Tiba-tiba, Kincuan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa wanita itu memelototinya. Kincuan. The Chaos Empress adalah orang yang ingin ditantang Permaisuri Kian. Dia adalah orang yang telah membuang Tuan Permaisuri Kian. Dia benar-benar lawan yang kuat. Jalan Permaisuri Kian akan sulit. Kincuan tiba-tiba melompat ke udara. Fajra Wargat Armor miliknya melintas saat dia mengikuti Chaos Empress. Saat Kincuan pindah, Tuan Istana Iblis, Tuan Istana Penjara Surga, Tuan Sekte Chaos, Tuan Sekte Harimau Naga, Tuan Keluarga Chang, Tuan Keluarga Hu yang telah membunuh Tuan Keluarga Chang, Tuan Sekte Bumi. Bahkan ada beberapa yang ingin memancing di perairan yang bermasalah dan bergabung. Untuk sementara waktu, pemandangan itu kacau dan sangat hidup. Mendesis. Keempat White Jade Immortal Snakes bergerak secepat kilat. Kincuan tiba-tiba mundur, tetapi di saat berikutnya, dia menggunakan transposisi sembilan istana dan muncul di platform Batu Giyok Putih. Keempat White Jade Immortal Snakes sudah memiliki target. Kincuan langsung meraih telur White Jade Immortal Snakes. Eh. Tidak, Kincuan merasa tangannya sedingin Batu Giyok. Ini. Kincuan meraih tangan Permaisuri kekacauan dan mengutup di dalam hatinya. Fajra Dao. Dengan tangannya yang lain, dia dengan cepat meraih White Jade Immortal Snakes. Bang. Kincuan dikirim terbang. Smelly B. Asteristoch, ayahmu belum selesai denganmu. Kincuan meraung. Seluruh adegan tertegun. Meski kacau, tidak banyak orang yang berpartisipasi. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk mendapatkannya. Permaisuri kekacauan meraih dua sementara Kincuan meraih satu. Astaga, siapa orang ini? Tidak disangka dia berani memarahi Permaisuri kekacauan sebagai jalan bau dan menyebut dirinya ayahnya. Keren sekali. Akhirnya ada orang yang berani bertingkah tangguh di depan wanita ini. Ini laki-laki sejati. Kurasa pria ini menyukai pria. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tangguh. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu siapa istrinya? Siapa? Dewi Bulan adalah istrinya. Dan dia bilang dia menyukai laki-laki. Mengapa kamu tidak bertanya-tanya? Tidak heran. Dewi Bulan setara dengan wanita ini. Jika aku memiliki istri seperti dia, aku juga bisa menjadi sangat tangguh. Permaisuri kekacauan tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia dimarahi seperti ini. Dia bahkan dikutuk. Dan tangannya dipegang oleh seorang pria. Memikirkannya saja sudah membuatnya geram. Sosoknya melintas saat dia menyerang Kincuan. Astaga! Apakah ini akan berakhir? Alih-alih menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dia ingin menggertak kami para pria. Jika kamu berani bergerak, cepat atau lambat ayahmu akan menggertakmu. Kincuan sangat marah. Namun, kata-katanya mengejutkan semua orang. Baru sekarang Kincuan menyadari bahwa kata-katanya sedikit ambigu. Bajingan tak tahu malu, kamu mencari kematian. Suara dingin itu seindah biasanya. Itu dingin dengan sedikit kiabadi, membuat orang merasa sedingin batu giyok. Suara dingin itu tidak kehilangan magnetnya. Moon Wolf King memandang Kincuan tanpa berkata-kata. Kincuan terutama mencoba selir kian, jadi dia berprasangka buruk terhadapnya. Raja Serigala Bulan berdiri di depan Kincuan dan mengangkat tangannya untuk menemui permaisuri kekacauan. Kedua wanita seperti pri itu bertukar pukulan, dan tiba-tiba, semua orang di sekitarnya tercengang. Orang ini sebenarnya bersembunyi di balik Dewi Bulan. Apa dia laki-laki? 976 Apakah kamu benar-benar berpikir ada orang yang bisa bersembunyi di balik Dewi Bulan? Itu suatu kehormatan besar. Itu benar. Jika kamu bisa mencapai level ini dengan hidup dari seorang wanita, maka kamu telah mencapai level tertentu. Apakah kamu idiot? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mencuri telur ular giyok putih dari Chaos Empress? Bisakah seorang freeloader menahan telapak tangan dari Chaos Empress? Mungkin karena dia cepat dan memiliki armor. Lupakan saja, aku tidak bisa diganggu dengan orang idiot sepertimu. Siapa yang kamu sebut idiot? Aku akan menghajarmu. Pria itu sangat marah. Apakah kamu terlalu jauh? Moon Wolf King berkata kepada permaisuri kekacauan setelah bertengkar. Terlalu jauh, Chaos Empress menaksir Moon Wolf King. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan sangat kuat. Tidak mudah baginya untuk mengalahkannya. Dia laki-laki saya. Anda ingin mengalahkannya? Moon Wolf King berkata dengan tenang. Haruskah aku mengalahkannya? Kenapa harus saya? Tanya Raja Serigala Bulan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Permaisuri kekacauan berkata. Kamu beasteristec. Kenapa aku tidak bisa memarahimu setelah kamu memukulku? Apakah ada keadilan di dunia ini? Kincuan berteriak. Diam. Kamu tidak berhak berbicara di sini. Tegur permaisuri kekacauan. F.Asteristec. Kincuan sangat marah sehingga dia hanya melontarkan satu kata. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Banyak yang merasa hebat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang memperlakukan permaisuri kekacauan dengan sangat vulgar. Permaisuri kekacauan benar-benar ingin membunuh Kincuan sekarang. Dia belum pernah melihat orang yang vulgar seperti itu sebelumnya. Dia adalah orang yang sangat celaka dan tidak tahu malu. Wajah Moon Wolf King memerah. Jangan bersumpah. Aku belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Dia pikir dia siapa. Aku tidak ingin dia gratis. Apa yang kulakukan untuk menyinggung perasaanmu? Apakah kamu akan membunuhku? Kincuan berteriak dengan marah. Ada banyak orang di sini, tapi sangat sepi. Sangat tenang. Mereka semua merasa bahwa datang ke sini tidak sia-sia. Kamu. Kamu. Aku akan membunuhmu. Permaisuri kekacauan sangat marah. Dia tidak tahu bahwa dia telah memukul Kincuan karena dia telah menyentuh tangannya. Baiklah. Kami tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Kami tidak bisa diganggu denganmu. Jadi jangan ganggu kami. Kami semua orang berstatus. Kincuan menyeret Moon Wolf King pergi. Puci. Orang-orang di sekitar mereka tidak bisa menahan tawa. Permaisuri kekacauan adalah seseorang dengan status. Tetapi status apa yang dia miliki? Mungkinkah dia pria dari Dewi Bulan? Mengapa Dewi Bulan menyukai orang yang begitu vulgar? Hung Chien berkata dengan marah. Itu benar. Aku ingin tahu mantra macam apa yang dia berikan pada Dewi Bulan untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Permaisuri wanita? Tidak apa-apa jika dia yang bertanggung jawab atas istana jenius. Aku pasti akan menghukumnya ketika aku kembali untuk membalaskan dendam permaisuri wanita, kata Hong Jian kepada permaisuri kekacauan. Tatapannya menyapu tubuh permaisuri kekacauan tanpa mengedipkan mata, terutama bagian tubuhnya yang paling indah. Permaisuri kekacauan kebetulan melihatnya. Ditambah lagi, indranya sangat tajam. Dia memandang Hong Jian dan berkata dengan dingin, enyahlah. Wajah Hong Jian memerah dalam sekejap. Ini setara dengan memanjangkan wajahnya dan ditampar. Saat ini, dia juga ingin menjadi seperti kincuan, mengutuk, wanita bau, jalang bau, dan juga ingin mengucapkan kata, F Asteriscak, tetapi dia tidak berani. Jika dia melakukannya, dia pasti akan mati. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan kembali dengan wajah merah. Ledakan. Orang-orang di sekitarnya tertawa lagi. Jadi ini adalah kepala istana idiot dari istana jenius Sekte Kekacauan. Orang bodoh ini masih ingin menyerang permaisuri kekacauan. Mengapa dia tidak melihat dirinya sendiri dulu? Pengecut. Lihat binatang itu. Dia baik-baik saja bahkan setelah memarahi permaisuri kekacauan. Itulah bedanya. Pada saat ini, Hong Jian ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Bahkan Master Sekte Kekacauan merasa malu. Sekarang, Sekte Kekacauanlah yang menjadi pusat perhatian dan malu. Itu terutama karena Kincuan dan Moon Wolf King tampaknya bukan milik Chaos Sekte Master. Pada saat ini, Kincuan dan Moon Wolf King sudah berjalan menuju pintu masuk lantai lima. Jangan pergi. Permaisuri kekacauan berteriak pada Kincuan. Apakah kamu sudah selesai? Kincuan menatapnya dengan jijik. Permaisuri kekacauan hampir mengamuk saat melihat tatapan Kincuan. Kembalikan telur white jadi immortal snag itu, kata Chaos Empress. Kincuan tidak bisa membantu tetapi ingin memarahinya, tetapi dia menahannya. Dia memandang permaisuri kekacauan dan berkata, Aku benar-benar tidak ingin memarahi wanita bodoh sepertimu. Enyahlah sejauh yang kamu bisa. Aku tidak-tidak ingin melihatmu. Permaisuri kekacauan hampir menyerbu lagi. Dia adalah permaisuri kekacauan, seorang wanita yang sangat elegan dan kuat. Kapan dia pernah diintimidasi seperti ini? Orang-orang di sekitarnya semua merasa seperti melayang di awan. Adegan ini sangat memuaskan. Ini mungkin satu-satunya saat dalam hidup mereka bahwa mereka akan mengalami kejutan seperti itu. Kincuan, bicaralah dengan benar, kata Moon Wolf King dengan tidak sabar. Oke, aku akan berbicara dengannya dengan benar. Kincuan menatap wanita itu dan berkata dengan serius, Telur itu milikku. Jangan berpikir untuk mengambilnya. Hem, mengapa itu terdengar sangat salah? Uh, banyak orang di sekitar tersedak. Kincuan tertegun sejenak, lalu berkata, Telur white jade immortal snake ini milikku. The Chaos Empress menyesal telah memprovokasi orang ini. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Juga, B asteris start ini adalah huligan besar. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa memberikannya padaku. Permaisuri kekacauan berkata, Gunakan dua telurmu untuk ditukar dengan milikku, kata Kincuan. Mulut Chaos Empress berkedut. Orang-orang di sekitarnya juga berusaha untuk tidak tertawa. Kita lihat saja nanti, kata Permaisuri kekacauan dan berjalan ke pintu masuk ke tingkat kelima. Kincuan tidak bisa diganggu dengannya. Dia dan Moon Wolf King juga masuk ke pintu masuk ke tingkat kelima. Kali ini, banyak orang berhenti. Tingkat kelima adalah tingkat yang menguji kekuatan sejati seseorang. Kalau tidak, mereka benar-benar tidak akan keluar. Tingkat kelima dari Menara Iblis. Begitu Kincuan dan Moon Wolf King masuk, dia merasakan aura yang familiar. Ya, Medan Perang Kuno. Langit merah gelap memberikan perasaan berbahaya. Tanah dipenuhi mayat, banyak dari mereka manusia dan binatang iblis. Ada bau samar darah di udara. Gemuruh-gemuruh. Raungan binatang buas yang dalam dan kuat datang dari tempat yang tidak bisa dilihat. Tingkat ini sangat sederhana. Itu adalah pintu masuk ke tingkat ke-6 di tengah. Jika Anda beruntung, jalan Anda akan mulus. Jika Anda tidak beruntung, Anda harus mati-matian, tetapi kebanyakan orang harus memberi tip beberapa kali untuk mencapai level ke-6. Ada juga harta karun di tengah pintu masuk. Kincuan menarik Moon Wolf King ke depan, menghindari mayat di tanah. Tempat ini suram, merah gelap itu seperti darah. Orang pengecut akan ketakutan setengah mati di sini, tapi Kincuan tidak takut. Dia melepaskan beberapa harta karun dan menggunakan mata emasnya untuk menghindari pertempuran yang tidak perlu. Moon Wolf King memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia perlahan berjalan ke depan. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu begitu bahagia? Kincuan tersenyum. Aku hanya memikirkan bagaimana keadaanmu sebelumnya. Kamu benar-benar seperti bajingan. Moon Wolf King tidak bisa menahan tawa. Mungkin suatu hari nanti, aku akan menendangnya keluar dari zona kekacauan, kata Kincuan. 977 Keduanya terus maju. Hah! Monster pamungkas muncul di depan mereka. Kincuan memikirkannya dan tersenyum. Di mana si kecil? Biarkan dia yang menanganinya. Moon Wolf King tertegun. Dia membiarkan pria emas kecil itu keluar. Binatang iblis maha kuasa ini adalah badak setan kuno. Warnanya merah tua, dan matanya merah. Panjangnya lebih dari 100 meter, dan itu adalah raksasa dengan kekuatan makhluk pamungkas. Setelah lelaki emas kecil itu muncul, ia menyerang badak monster purba. Bisakah si kecil mengalahkannya? Moon Wolf King bertanya dengan cemas. Kincuan tersenyum. Kamu sangat menyukai pria kecil itu. Moon Wolf King memandangi tubuh kuat si kecil. Ya, ini aneh. Aku merasa si kecil ini memiliki kehidupannya sendiri. Dia seperti anak kecil, anak yang melekat padaku. Sepertinya aku adalah segalanya baginya. Bukankah dia anakmu? Kincuan tersenyum. Aku akan memperlakukannya seperti anak kecil, kata Moon Wolf King lembut. Lebih baik jika dia adalah anaknya sendiri. Kincuan tersenyum padanya. Bajingan, Moon Wolf King tersenyum dan memelototinya. Bang! Pada saat itu, pria mekanik kecil dan monster pamungkas sedang bertarung. Si kecil tampaknya sangat kuat. Setiap kali terkena, itu akan mengeluarkan darah. Badak monster purba terus berteriak, tetapi tidak bisa menyentuh si kecil sama sekali. Kincuan dan Moon Wolf King sama-sama terpana. Kekuatan anak kecil ini sedikit tidak terduga. Meskipun badak setan kuno bukanlah ahli utmos terbaik, itu masih merupakan keberadaan tingkat pakar utmos. Namun, saat ini sedang dipukuli oleh anak kecil ini sampai-sampai tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selama pertarungan, tubuh si kecil bersinar dengan kekuatan misterius. Mirip dengan heavy strike, tapi jauh lebih baik. Segera, pertempuran berakhir, dan monster raksasa itu jatuh ke tanah. Si kecil kembali tanpa setitik debu padanya. Dia mengelilingi Moon Wolf King seperti anak kecil menunggu hadiah. Moon Wolf King mengulurkan tangan dan menyentuh kepala botak si kecil untuk menenangkannya. Ada sedikit kebaikan di wajahnya. Itu semacam cahaya ilahi keibuan, dan itu sangat menarik baginya. Kincuan, yang menonton dari samping, tercengang, dan dia juga mendekatkan kepalanya. Moon Wolf King menoleh dan melihat Kincuan. Dia mengerutu dengan marah, Kincuan. Namun, dia masih mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya dengan kelembutan yang tak terlukiskan. Kincuan merasa tulangnya menjadi lunak. Dia tidak bisa membantu tetapi memegang tangannya. Aku ingin keluar dari tanah rahasia secepat mungkin. Mengapa? Raja Serigala bulan tertegun. Kincuan memandangi dada sempurna Moon Wolf King, matanya dipenuhi kerinduan yang tak ada habisnya. Kincuan bodoh. Wajah Moon Wolf King merah. Dia telah berjanji pada Kincuan, dan sekarang dia sedikit menyesalinya. Namun, dia bukan tipe orang yang akan kembali pada kata-katanya. Memikirkannya saja membuatnya merasa malu. Apakah dia benar-benar harus menunjukkan padanya? Kincuan tersenyum bahagia saat melihat tatapan ke kanak-kanakannya. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan dua binatang iblis lagi, tetapi mereka berdua ditangani oleh boneka mekanik. Mereka menghindari sekelompok binatang iblis yang kuat di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di area tengah. Mereka melihat pintu masuk ke tingkat ke-6. Ada harta di tingkat ke-5. Itu adalah altar berwarna merah darah, dan memancarkan kekuatan misterius dan menakutkan. Binatang iblis tidak berani mendekati altar, dan bahkan manusia akan merasa ketakutan jika mereka melakukannya. Di altar, ada jantung yang berdetak kencang. Tampaknya melompat dengan ritme dunia. Apakah ini harta karun? Kincuan tidak mengerti. Pada saat itu, orang-orang muncul di sekelilingnya, dan kali ini tidak ada bahaya. Tidak ada binatang iblis yang menjaga mereka. Kincuan melihat chaos empres. Dia tidak jauh. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan dia cantik dan dingin. Dia seperti teratai salju terdingin di dunia, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyebar. Matanya seperti bulan dan bintang yang cerah, dan kulitnya seputih salju. Dia terlihat sangat halus sehingga bisa dipatahkan oleh angin. Dia terbang melintasi langit seperti peri. Dia adalah kecantikan yang bukan milik Moon Wolf King. Dia melihat hati di altar dan mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak ingin melakukan apapun. Tetapi pada saat itu, sesosok muncul di altar dan menutupi jantung yang berdetak dengan satu tangan. Kincuan tertegun. Dia hampir mengutuk keras karena orang itu adalah Tuan Muda Changlan. Dia seperti hantu. Lampu merah menyala di tubuh Tuan Muda Changlan. Hati memasuki tubuhnya dan menyatu dengan hatinya. Hahaha. Tuan Muda Changlan tertawa terbahak-bahak dan menatap Kincuan. Kincuan, hubungan kita baru saja dimulai. Seorang ahli tertinggi. Kemajuan kultifasi Kincuan sangat cepat, tetapi dia tidak secepat Tuan Muda Changlan dalam hal ranah. Dia memiliki lima elemen Buddha, dan Tuan Muda Changlan memiliki kuali darah. Dia memiliki warisan Dewa Perang Fajra, sementara Tuan Muda Changlan memiliki warisan Dewa Iblis, darah esensi Dewa Iblis, dan binatang Haus Darah. Kincuan menatapnya. Kamu benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Kamu pasti akan mati di tanganku. Pasti. Tuan Muda Changlan berjalan menuruni altar, dan rombongan menuju pintu masuk ke tingkat ke-6. Kincuan telah melihat hati itu sebelumnya. Hati Iblis. Tuan Muda Changlan telah menyatu dengan hati Iblis, yang akan membuatnya lebih kuat dan lebih menakutkan. Terutama karena dia memiliki warisan Blood Demon, hati Iblis ini akan sangat berguna untuk warisannya. Orang ini bernama Kincuan. Kincuan ini benar-benar tahu bagaimana menimbulkan masalah. Dia memiliki musuh di mana-mana. Satu Chaos Empress tidak cukup, dan dia bahkan memiliki musuh dengan Saint Sekte Iblis. The Demon Sek Saint sangat tampan, aku menyukainya. Seorang gadis berkata, Menurutmu siapa yang lebih kuat, Saint Sekte Iblis atau Kincuan ini? Aku tidak tahu, tapi dari kelihatannya, Saint Sekte Iblis telah menjadi ahli tertinggi. Seseorang berkata bahwa dia pasti akan mencapai alam surga. Di antara yang muda, dia hanya sedikit lebih lemah dari permaisuri kekacauan. Moon Wolf King memandang Kincuan dan tersenyum. Kamu sepertinya punya banyak musuh. Aku tidak bisa menahannya, terutama karena aku tampan. Kincuan menghela nafas. Apakah kamu mencuri wanitanya? Mata cerah Moon Wolf King menatap Kincuan. Uhuk-uhuk. Kincuan dengan cepat berkata, Tidak, tidak. Jika tidak, maka kamu tidak memiliki reaksi sebesar itu. Selain itu, apakah kamu melakukannya atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Raja Serigala Bulan tersenyum. Yang lain sudah masuk. Ayo, kita juga harus masuk. Kincuan menarik Moon Wolf King menuju level ke-6. Suah. Tingkat ke-6. Ketika Kincuan melihat tingkat ke-6, dia merasa itu sangat akrab. Itu adalah area aman 5 meter dengan platform teleportasi. Di sekelilingnya ada jurang. Sama seperti tingkat ke-2, ada tornado mengerikan yang dapat menghancurkan para ahli tertinggi. Platform teleportasi hanya dapat digunakan oleh satu orang. Setelah menggunakannya untuk masuk ke level berikutnya, platform akan menghilang dan orang yang tersisa akan terjebak di sini. Kincuan, Luo Hua, dan Moran pernah mengalami ini sekali. Itu adalah ujian. Dari mereka bertiga, hanya dua yang bisa menggunakan platform teleportasi. Saat itu, Moran ingin menggunakannya, jadi dia menggunakannya dan pergi. Tapi itu juga berarti dia meninggalkan dunia Kincuan. Terakhir kali, Luo Hua ingin Kincuan pergi. Tapi ini ujian. Pada akhirnya, mereka yang menggunakan platform teleportasi akan tersingkir. Mereka yang tersisa akan memasuki level berikutnya. 978. Segala sesuatu di pagoda iblis 10 tingkat bisa jadi benar. Jika itu benar, setidaknya satu orang akan terjebak sampai mati di sini. Tidak ada yang mengira ini hanya ujian. Dijurang di sekitar mereka, angin topan dan naga meraung. Sepertinya mereka bisa menghancurkan tanah suci ini kapan saja. Ini adalah ujian hidup dan mati. Hanya dengan begitu perasaan sejati seseorang dapat diuji dan keberanian mereka dalam menghadapi kematian. Moon Wolf King tersenyum pada Kincuan. Dia tidak tampak khawatir sama sekali. Dia berjalan ke Kincuan dan memeluk Kincuan. Kincuan tampaknya memahami sesuatu. Kincuan, apakah kamu benar-benar menyukainya? Moon Wolf King berbisik ke telinga Kincuan. Hati Kincuan sakit. Wanita bodoh ini telah membuat pilihannya. Aku ingin pulang dan menontonnya. Aku tidak bisa menontonnya di sini. Kincuan memeluknya erat-erat. Kincuan, aku tidak bisa kembali. Kincuan, aku tidak bisa kembali lagi. Aku tidak bisa kembali lagi. Bertemu denganmu adalah hal paling membahagiakan yang pernah terjadi dalam hidupku. Aku tidak menyesal dalam hidup ini. Kamu telah memberiku kehidupan baru. Kamu telah memungkinkan saya untuk mengalami banyak hal. Saya menyukai Anda. Saya sangat menyukai Anda. Sayang sekali saya tidak memiliki kesempatan lagi. Hati Kincuan sakit. Dia memeluk Moon Wolf King dengan erat. Aku akan membawamu keluar. Aku akan melakukannya. Moon Wolf King tersenyum pada Kincuan. Dia sama sekali tidak terlihat sedih. Kincuan, apapun yang muncul di Menara Iblis pasti nyata. Hanya satu dari kita yang bisa pergi. Kalau begitu biarkan aku tinggal, kata Kincuan, menggertakkan giginya. Kincuan, dengarkan aku. Aku bahagia sekarang, dan kamu masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Ini bagus. Kamu akan selalu mengingatku. Moon Wolf King memandang Kincuan dengan serius, seolah mencoba mengingatnya. Kincuan memiliki satu hal lagi, dan itu adalah gerbang langit. Dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya, tetapi jika dia bisa, maka semuanya akan terpecahkan. Sky Gate adalah hal yang bagus, tapi terkadang tidak bisa digunakan di tempat khusus. Dia tidak bisa menggunakan Gate of Heaven's Escape. Ketika dia melihat ini, hati Kincuan menjadi dingin. Dia sebenarnya memiliki harapan tinggi untuk teknik melarikan diri gerbang surga ini. Sekarang, dia benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya. Namun, Kincuan masih memiliki kartu truf. Lima Elemen Dewa dan Buddha Terakhir kali, ketika dia dalam bahaya, Buddha lima Elemen membuka jalan dan menyelamatkan nyawanya. Apakah akan sama kali ini? Wanita, dengarkan aku. Aku punya harta dan aku bisa pergi. Aku tidak ingin mati. Apakah kamu tidak menginginkan anak? Kami pasti akan memilikinya. Kincuan berkata dengan serius. Kamu tidak perlu berbohong padaku, Kincuan. Aku tahu aku sudah senang kamu melakukan ini untukku. Kamu benar-benar baik padaku. Raja Serigala Bulan tersenyum. Bagaimana denganmu? Jangan bilang kau tidak memperlakukanku dengan baik. Kincuan bertanya. Kincuan, tidak ada cukup waktu. Bagaimana kalau aku menyerahkan diriku padamu? Moon Wolf King berkata dengan lembut. Godaan seperti itu, kata-kata yang begitu indah. Tetapi saat ini, Kincuan sedang tidak ingin mendengarkan. Of. Kincuan memperhatikan bahwa dia tidak bisa bergerak. Moon Wolf King telah menggunakan metode khusus untuk melumpuhkan Kincuan. Tapi dia bisa merasakan tubuhnya perlahan pulih. Tubuhnya masih sangat kuat. Namun, pemulihan akan memakan waktu. Itu waktu yang singkat, tapi itu cukup bagi Moon Wolf King untuk mengusirnya. Moon Wolf King memegang Kincuan dan berjalan ke platform teleportasi. Hanya ada jarak 2 meter di antara mereka. Mata Kincuan merah. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak bisa. Kincuan, aku mencintaimu. Jika kita bertemu lagi, kamu harus mencintaiku dan membalasku. Kincuan muncul di lantai 7. Begitu dia memasuki lantai 7, tubuh Kincuan pulih. Tapi sekarang, dia tidak berdaya. Rasa sakit di hatinya tak terlukiskan. Dia masih merasa lemah, sangat lemah bahkan dia tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya. Kata-kata Moon Wolf King bergema di kepalanya. Dia berdiri di lantai 7 dalam keadaan linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Sudah berapa lama, kapan terakhir kali Kincuan menangis? Tubuhnya gemetar. Dia tidak lagi tertarik pada beberapa lantai berikutnya dari Demon Pagoda. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang akrab. Sepasang lengan batu giok memeluknya dari belakang. Kincuan berbalik secara emosional dan melihat Raja Serigala Bulan yang tersenyum. Kamu sudah besar, dan kamu masih menangis. Apakah kamu tidak malu? Moon Wolf King dengan lembut menyeka air mata Kincuan. Sebelumnya, ketika dia melihat ekspresi sedih Kincuan, dia juga merasa hatinya sakit. Seorang pria, pria yang begitu sombong, dalam keadaan linglung, dengan air mata mengalir di pipinya, seperti anak kecil yang tak berdaya. Itu semua karena dia. Dia memiliki tempat yang begitu penting di hatinya. Kincuan memeluknya, lalu mengulurkan tangan dan menamparkan pantatnya yang gagah. Gua. Ada suara yang jelas. Kali ini, Kincuan benar-benar menamparnya dengan keras. Wajah Moon Wolf King merah. Dia adalah seorang pejuang yang kuat, dan meskipun tamparan itu menyakitkan, itu bukan apa-apa. Dia tahu bahwa Kincuan mencintainya, dan ini adalah cinta sejati. Itu sebabnya dia menamparnya. Dia tersenyum dan memegang wajah Kincuan. Dia mengusap hidungnya ke hidung Kincuan. Suamiku, aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Dia adalah seorang dewi, namun dia bertingkah sangat centil mengakui kesalahannya dan bertingkah sangat intim. Kincuan benar-benar tidak bisa menguatkan hatinya untuk menyalahkannya. Selain itu, dia juga tidak seharusnya menyalahkannya. Dia ingin dia hidup, dan dia ingin dia hidup. Dia tidak bisa menerima pilihan orang asing saat itu. Jika Moon Wolf King membuat pilihan yang sama, Kincuan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia memeluknya erat-erat, seolah ingin meleburnya ke dalam tubuhnya. Moon Wolf King juga tidak mengatakan apa-apa. Keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kita tidak akan pergi. Ayo kembali, kata Kincuan. Aku akan mendengarkanmu, tapi aku yakin aku tidak akan berada dalam bahaya, kata Moon Wolf King. Kalau begitu kita tidak akan pergi, kata Kincuan dengan tekat. Tapi jika kita ingin pergi, kita harus melewati lantai tujuh, kata Moon Wolf King. Hanya setelah memasuki lantai delapan akan ada jalan keluar. Di lantai tujuh, Kincuan akhirnya melihat bahwa itu adalah dunia yang indah. Musim semi terasa hangat, dan bunga-bunga bermekaran. Burung bernyanyi, dan matahari bersinar cerah. Dia berjemur di bawah sinar matahari, dikelilingi oleh bunga, dan memiliki seorang wanita cantik di sisinya. Itu adalah gambar yang indah. Tapi ini adalah formasi ilusi. Dengan kata lain, semua yang dia lihat adalah palsu. Karena saat ini, Kincuan bisa melihat lebih dari sepuluh makhluk paling kuat mendekatinya. Level ini tidak sulit, tetapi sulit. Jika Anda tidak dapat melihat melalui susunan si cedilik ini, maka Anda akan mati dengan sangat mudah. Moon Wolf King memegang tangan Kincuan. Dia memiliki indera yang paling tajam, jadi Kincuan membiarkannya menuntunnya ke depan. Karena mereka berada dalam formasi ilusi, mereka hanya bisa mengandalkan indera mereka untuk menghindar. Tentu saja, Kincuan bisa melihat mereka. Beberapa orang dengan titik akupuntur mata terbuka dan keterampilan mata khusus juga dapat melihatnya. 979 Itu tidak sulit sama sekali. Moon Wolf King menarik tangan Kincuan saat mereka bergerak maju. Kincuan memegang tangan wanita itu dengan erat. Ini adalah wanita yang akan dihargai selama sisa hidupnya. Dia rela mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup Kincuan. Cintanya padanya telah mencapai puncaknya. Bibir Moon Wolf King melengkung membentuk senyuman. Sangat menawan sehingga Kincuan tergerak. Bahaya telah berlalu, dan Kincuan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Moon Wolf King berada di ambang kematian, tetapi Kincuan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika dia mati. Untungnya, surga berbaik hati padanya, dan dia berterima kasih. Yue Yue, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? Kincuan tersenyum. Apa yang saya katakan? Saya tidak ingat. Kepala saya agak pusing. Bibir Moon Wolf King meringkuk. Kincuan tahu bahwa wanita ini bertingkah tanpa malu, tapi itu cukup untuk melihatnya muncul di depannya dan melihat bahwa dia bisa bertindak tanpa malu sekarang. Ini adalah kebahagiaan terbesar. Kincuan tersenyum dan mematuk sudut mulutnya. Yue Yue, kamu tidak tahu bagaimana perasaanku saat kamu muncul di depanku. Sebelumnya, langit gelap, tapi saat kamu muncul, itu cerah. Kincuan memikirkan kembali apa yang telah terjadi. Dia bingung, tetapi ketika Moon Wolf King muncul, sulit untuk menggambarkan perasaannya. Moon Wolf King memegang rat tangan Kincuan. Aku tahu. Aku melihatnya. Apakah aku benar-benar penting bagimu? Iya, sangat penting. Kamu adalah kekasihku. Seseorang tanpa kekasih adalah mayat berjalan, kata Kincuan lembut. Tubuh Moon Wolf King bergetar. Dia tidak berpikir kata-katanya lembek, tapi dia terkejut. Semua orang ingin mencintai dan dicintai. Mereka ingin menemukan seseorang yang mereka cintai, dan mereka juga ingin menemukan seseorang yang mencintai mereka. Dia menyukai Kincuan dan mencintai Kincuan. Seperti yang dia katakan, Kincuan memberikan segalanya untuknya. Kincuanlah yang membuka segel di tubuhnya. Kincuan yang menemaninya untuk menyelamatkan orang tuanya. Tidak peduli apa alasannya, selama ada cinta, itu sudah cukup. Lagipula, tidak ada cinta tanpa alasan di dunia ini. Selama seseorang mencintai seseorang, pasti ada alasannya. Kamu juga, kata Raja Serigala Bulan dengan lembut. Aku ini apa? Kincuan bertanya. Kamu juga seseorang yang penting bagiku, kata Moon Wolf King sambil tersenyum. Aku ingin mendengar bagian terakhir. Kincuan memandang Moon Wolf King dengan penuh semangat. Tubuh Ratu Serigala Bulan bergetar, dan wajahnya memerah. Dia sedikit ragu, tetapi ketika dia melihat harapan di mata Kincuan, dan fakta bahwa dia baru saja mengalami situasi hidup dan mati, dia sepertinya telah menerimanya. Dia membungkuk dan berbisik ke telinga Kincuan, Kamu juga kekasihku. Kata-katanya sangat alami, lembut, dan menarik. Bahkan ada sedikit peri di dalamnya. Kincuan merasa tulangnya menjadi lunak. Dia merasa seperti melayang di awan. Dengan wanita seperti ini, apalagi yang bisa dia minta. Inilah pesona kata-kata, inilah dampak dari pendengaran. Bagi wanita pendiam dan cantik seperti dia mengatakan kata-kata seperti itu, itu benar-benar bisa membuat pria mati karena kebahagiaan, apalagi jika dia mengucapkan kata-kata itu dengan sukarela. Kincuan tidak bisa mengendalikan dirinya dan menciumnya. Dia dengan rakus menuntut dan melahapnya, seolah-olah dia sedang meminum nektar. Moon Wolf King menanggapi dengan suara gemetar. Kebahagiaan selamat dari bencana telah membuatnya banyak terbuka. Mengaum. Raungan binatang terdengar, dan keduanya berpisah. Sepertinya tidak ada harta yang bisa menarik mereka, jadi mereka tidak terburu-buru. Mereka ingin mendapatkan harta karun di lantai tujuh secepat mungkin. Moon Wolf King tersipu saat dia melihat Kincuan. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menyeka air liur dari mulut Kincuan. Binatang buas dan anak kecil itu pergi untuk menghadapi binatang itu. Kincuan membawa Moon Wolf King dan berjalan perlahan. Mereka keluar dari labirin, dan mereka berada di tengah. Itu tidak seperti ketika mereka berada dalam formasi beras, di mana mereka harus membuka lubang mata untuk melihat binatang buas. Sekarang, semua orang bisa melihat mereka, jadi binatang itu memimpin jalan. Kincuan memeluk Moon Wolf King dengan lembut dan berjalan perlahan. Ia merasa sangat bahagia, sangat bahagia. Moon Wolf King bersandar di dada Kincuan. Matanya terpejam, dan ekspresi malasnya sangat indah. Dia sangat tenang, dan rasanya dia benar-benar damai. Itu sangat damai di lantai tujuh menara iblis. Kincuan muncul di tengah dengan Moon Wolf King di tangannya. Ekspresi cantik Moon Wolf King membuat banyak orang iri. Moon Wolf King sepertinya memperhatikan bahwa banyak orang sedang menatapnya dan Kincuan, dan dia tersipu. Dia berjuang dan menatap Kincuan dengan malu-malu. Kincuan pura-pura tidak melihatnya. Dia menoleh ke samping dan melihat Chaos Empress. Dia juga melihat Kincuan dan Moon Wolf King. Kincuan memelototinya. Apa yang kamu lihat? Permaisuri kekacauan tidak pernah membenci pria seperti dia sekarang. Pria yang tidak sopan, vulgar, penuh kebencian. Bagaimana kamu tahu aku melihatmu jika kamu tidak melihatku? Permaisuri kekacauan berkata dengan marah. Orang-orang di sekitar tercengang. Hewan ini sangat kuat. Dia mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan Permaisuri kekacauan. Siapa yang ingin melihatmu? Kamu merusak pemandangan. Kincuan menoleh dan memberinya pandangan ke belakang. Kamu, kamu. Permaisuri kekacauan memiliki keinginan untuk bertarung dengan Kincuan setelah mengakuinya sebagai tuannya. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Bahkan berdebat dengan Permaisuri kekacauan membuatnya merasa nyaman. Dia benar-benar tidak peduli dengan Chaos Empress. Lagi pula, jika Permaisuri Kian ingin melawannya di masa depan, Kincuan secara alami akan berpihak pada Permaisuri Kian. Mungkin dia akan melawannya bersama Permaisuri Kian. Ketika Kincuan tiba, harta karun itu hilang. Dia tidak tahu siapa yang mengambilnya. Dia sedang tidak mood untuk mengetahui harta apa itu. Dia bahkan tidak repot-repot bertanya. Dia pergi mencari jalan keluar. Kincuan, pergi ke lantai delapan, kata Raja Serigala Bulan. Kami akan pulang, kata Kincuan. Dengarkan aku sekali saja, oke. Raja Serigala Bulan berkata dengan lembut. Kincuan tidak bisa berdebat dengannya, jadi dia pergi ke lantai delapan bersamanya. Itu adalah kota kuno, dan sangat sunyi. Sepertinya kali ini, semuanya ada di sini, dan mereka tidak jauh. Kincuan, ada orang dari tempat lain di kota kuno, jadi kita harus berhati-hati. Orang-orang dari tempat lain, Kincuan tertegun. Lantai delapan terhubung ke beberapa tempat misterius. Mereka juga bisa masuk. Harta karun di lantai delapan adalah dua buah surgawi, kata Raja Serigala Bulan. Ada sangat sedikit orang yang bisa masuk ke lantai delapan. Mereka semua adalah pemimpin sekte dan tetua sekte besar. Lantai delapan adalah batas untuk sebagian besar dari mereka. Ada pun lantai sembilan dan sepuluh, terlalu sedikit orang yang berani masuk. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Lantai delapan terhubung ke tempat misterius, dan akan ada orang yang datang dari sana juga. Waktu mereka sama dengan waktu kita, jadi kita akan bertemu mereka sebentar lagi. Saya harap itu semua orang bisa bekerja sama dan mencoba mengalahkan mereka kali ini. Kata Master Istana dari Istana Penjara Surga. Penguasa Istana Penjara Surga benar. Kita harus bekerja sama. Orang-orang itu kejam dan tak terukur. Jika tidak, hanya akan ada satu hasil, kematian. Semua orang tahu bahwa tempat ini berbahaya, tetapi semua orang ingin memperjuangkannya. Jalur kultivasi adalah tentang memperjuangkan takdir dan keberuntungan. Banyak kali, seseorang berjalan di tepi hidup dan mati. Selain itu, orang hanya bisa menemukan kekayaan dalam bahaya. Jika seseorang tidak mengambil risiko, seseorang tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Ada dua buah abadi di sini, dan dikatakan bahwa ada peluang lain juga. Jika seseorang bisa mendapatkannya, manfaatnya tidak terbayangkan. Level ini juga sangat berbahaya. Setiap saat, akan ada lusinan ahli tertinggi yang akan binasa di tingkat kedelapan ini. Kata-kata Tuan Istana Penjara Langit disetujui oleh banyak orang. Akhirnya, rombongan menuju ke pusat kota kuno. Perjalanan itu damai dan tenang. Tidak ada yang berbicara. Hati mereka berat. Kincuan melihat sekeliling. Ada sekitar 200 orang di tingkat kedelapan. Pada dasarnya, mereka semua adalah ahli mutlak. Kecuali untuk Kincuan. Meskipun semua orang harus bersatu, sebenarnya orang-orang dari sekte yang berbeda akan menjadi lebih dekat. Raja Naga dan yang lainnya tidak jauh dari Kincuan, tetapi mereka tidak berbicara dengan Kincuan. Lagipula, Kincuan dan Moonwolf King sedang berjalan di belakang. Jika mereka berbicara dengan lembut, dia tidak ingin mengganggu mereka. Banyak yang iri dan cemburu pada Kincuan. Dia masih dalam mood untuk berhubungan intim di saat seperti ini. Tentu saja, beberapa menghina. Mereka tidak menyukai Kincuan, mengatakan bahwa Kincuan tidak tahu apa yang baik untuknya. Master Sekte Chaos, Hong Jian, dan yang lainnya juga memandang Kincuan. Terutama Hong Jian. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh Kincuan. Gongsun Long sangat tenang. Yang lainnya adalah Tuan Muda Changlan. Sekte Iblis juga dianggap sebagai kekuatan utama di sini. Jika ada Sekte Iblis, maka secara alami ada Sekte Dewa Perang. Sekte Dewa Perang juga ada di sini, tetapi Kincuan tidak berniat bergabung dengan Sekte Dewa Perang untuk saat ini. Dia sudah menjadi anggota Sekte Kekacauan. Selain itu, warisan Dewa Perang Fajranya tidak semua yang dia miliki. Tidak perlu bergabung dengan Sekte Dewa Perang. Jika dia benar-benar ingin bergabung dengan Sekte Dewa Perang, dia akan bergabung dengan yang lebih kuat. Saat mereka mendekati pusat kota kuno, sebuah platform besar muncul di kejauhan. Langkah panjang diperpanjang ke segala arah. Semua orang menaiki tangga dan berjalan menuju platform tinggi selangkah demi selangkah. Dua buah surgawi tidak terlalu menarik bagi Kincuan, tetapi dia masih memiliki satu di tangannya. Meskipun dia perlu memberikan dua Celestial Pils kepada orang lain, dia merasa bahwa dia dapat memiliki setidaknya lima atau bahkan tujuh yang tersisa, jadi itu sudah cukup untuk saat ini. Platform tinggi ini adalah bidang seni bela diri, yang sangat besar pada saat itu. Ketika mereka pindah ke atas, mereka bisa melihat ada orang di sana. Lebih dari seratus orang. Ada orang tua, orang parubaya, dan orang muda. Di tengah medan perang, ada platform batu giyok putih dengan tiga benda di atasnya. Dua di antaranya adalah buah surgawi dan dua lainnya membuat mata semua orang terbelalak. Pedang abadi lima elemen dan sepatu Cloud Dragon. Pedang abadi lima elemen adalah artefak ilahi untuk para ahli terbaik dan bahkan dewa dari tingkat yang lebih tinggi. Bagi kebanyakan orang, itu adalah artefak ilahi tertinggi yang dapat mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Itu sama untuk Cloud Dragon Boots. Jika seseorang bisa mendapatkan sepasang Cloud Dragon Boots ini, kecepatan mereka akan meningkat pesat. Bagi seorang kultifator, kecepatan bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan. Mereka bisa menyerang atau mundur, tapi kecepatan mereka tidak bisa dipatahkan. Ada lima aliran cahaya yang menyinari lima elemen pedang abadi. Itu sangat indah dan mata semua orang terpaku padanya. Cloud Dragon Boots berwarna emas muda dan ada Cloud Dragon Talisman yang terukir di atasnya. Mereka mengeluarkan aura spiritual yang kuat. Bagi banyak orang, pedang abadi lima elemen dan sepatu Cloud Dragon jauh lebih berharga daripada buah surgawi. Buah surgawi memungkinkan para ahli terbaik untuk menerobos dari alam surgawi ke alam abadi lingkaran penuh. Namun, pedang abadi lima elemen dan sepatu Cloud Dragon benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Kincuan tidak terlalu menyukai pedang abadi lima elemen dan sepatu Cloud Dragon. Namun, jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak akan menyerah. Lagi pula, bahannya bagus dan dia bisa menempahnya kembali di masa depan. Selain itu, pada tahap ini, mereka pasti artefak ilahi. Kedua belah pihak berdiri berlawanan satu sama lain. Item pada platform Giyok Putih memiliki batasan dan tidak ada yang bisa mendapatkannya sekarang. Setelah 15 menit, batasan akan hilang dan mereka bisa mendapatkannya. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, itu tergantung pada siapa yang lebih kuat. Kami merasa tidak enak karena membiarkan begitu banyak orangmu mati setiap saat. Lagi pula, tidak mudah untuk mencapai dunia ini. Bagaimana kalau kita mengubah peraturan hari ini? Seorang pria parubaya menonjol dan berkata. Aturan apa? Permaisuri kekacauan bertanya. Kincuan tidak berharap wanita ini menjadi pemimpin. Tiga putaran. Dua kemenangan dari tiga. Bagaimana dengan itu? Pemenang mendapatkan itemnya. Pria parubaya memandang Chaos Empress dengan kekaguman di matanya. Pria yang kuat memiliki hasrat yang lebih kuat terhadap wanita, terutama Permaisuri kekacauan. Keinginannya untuk menaklukkannya bahkan lebih kuat. Permaisuri kekacauan tidak memandangnya. Dia melihat ke arah Master Istana Penjara Surga dan yang lainnya dan berkata, Semuanya, katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Itu bagus juga, kata Master Istana Penjara Surga setelah beberapa pemikiran. Yang lain setuju. Permaisuri kekacauan memandang Raja Serigala Bulan. Status Moon Wolf King tidak rendah, tapi dia tidak suka melihat kincuan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya saran bagus? Permaisuri kekacauan bertanya. Kamu putuskan. Raja Serigala Bulan tersenyum. Permaisuri kekacauan menganggup dan menatap Pria parubaya di seberangnya. Bagaimana kita bersaing? Kami mengatakan tiga putaran. Adapun spesifiknya, saya akan membiarkan Anda memutuskan. Satu lawan satu atau lima lawan lima. Anda yang memutuskan, kata Pria parubaya itu. The Chaos Empress memikirkannya dan berkata, Bagaimana dengan ini? Dua satu lawan satu dan satu lima lawan lima. Bagaimana menurutmu? Kali ini, Permaisuri kekacauan memutuskan sendiri. Oke, kami setuju. Mari kita mulai, kata Pria parubaya itu. Mari kita putuskan siapa yang akan dilawan, kata Chaos Empress. Permaisuri kekacauan berjalan kembali setelah mengatakan itu. Mari kita putuskan siapa yang akan dilawan. Kita membutuhkan total tujuh orang. Jika itu adalah pertempuran yang kacau, itu akan baik-baik saja. Tapi satu lawan satu dan lima lawan lima, semuanya mundur. Chaos Empress tampak tenang. Dia melihat sekeliling dan menatap semua orang. Ahem, kami akan berpartisipasi, tetapi hadiah akan dibagikan sesuai dengan jumlah orang, kata Kincuan. Permaisuri kekacauan berkata, Oke, bagaimana dengan ini? Karena yang lain tidak mau berpartisipasi, kita tidak bisa memaksa mereka, kata Kincuan. Aku akan berpartisipasi. Raja Naga berdiri. Dia adalah pemimpin Sekte Harimau Naga. Dia tidak ingin berpartisipasi, tetapi dia melihat Kincuan berpartisipasi. Oke, sudah cukup. Lihat siapa mereka. Mereka semua terlihat seperti orang baik, tapi sekarang mereka semua sangat malang dan pengecut, kata Kincuan tanpa menahan diri. Kincuan? Beraninya kamu, kata Hong Jian dengan marah. Apakah kamu ingin berpartisipasi? Menghitungmu, Kincuan menatapnya. Aku, aku. Dalam kompetisi semacam ini, jika Anda berpartisipasi tanpa kekuatan, Anda pasti akan mati. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan, akan sangat berbahaya jika lawannya kuat. Satu kesalahan dan Anda akan mati di sini. Oleh karena itu, Hong Jian secara alami tidak berani menyetujui kata-kata Kincuan. Pergilah, kamu mempermalukan dirimu sendiri, kata Kincuan dengan jijik. Hitung aku, Tuan Muda Chang Lan berjalan keluar. Hitung aku juga, Master Istana Penjara Surga juga keluar. Akhirnya, seorang pria parubaya bermarga tang-datang. Pada akhirnya, tujuh orang sudah cukup. Namun, mereka harus melawan dua pertandingan individu terlebih dahulu. Semua orang mendiskusikan siapa yang akan pergi duluan. Kerja, kamu mampu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!